Laka-laka Mobil yang ditumpangi Koli Satur Rizak bersama anak dan istrinya Senin dini hari tertabrak kereta Pasundan di Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo Akibat terseret kereta sejauh 10 meter bodi mobil ringsek Korban yang terjepit kabin mobil dievakuasi warga sekitar Seluruh penumpang dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan Menurut Imam Supi'i, sopir yang hendak menyebrang perlintasan tanpa balang pintu tersebut Diduga tidak mengetahui ada kereta yang melintas dengan kecepatan tinggi Yang jelas kita gak tahu persis ya berdasarkan informasi dari driver kami yang mengevakuasi korban Itu korban dari arah selatan mau menuju arah Balongbendo ke Perumkas Balongbendo yang sebelahnya Polsek itu Kemudian gak tahu ini tadi ngantuk atau posisinya gimana Gak tengok kanan kiri tiba-tiba posisi kereta abis sudah dekat Tidak bisa menguasai kendaraan Akhirnya terjadi latar yang mengakibatkan terlempar sampai 10 meter kendaraannya Peristiwa kecelakaan ini masih diselidiki Polres Sidoarjo Bersama Dinas Perhubungan dan KAI Daops 8 Surabaya Pihak KAI Daops 8 bersama dengan Dinas Perhubungan